Yo hi guys welcome to meet me, hi guys I'm welcome to meet my series Rotom 400 DLS episode 51 Oke guys jadi di episode 51 ini Gue pengen ngasih tau ke kalian Kalau make plan gue itu Hilang satu, gak hilang maksudnya coy Tapi gue jual satu coy Dan gue soldnya itu sekitar 18 DL dan 85 WL Oke catat itu ya 18 DL dan 85 WL Dan sekarang itu DL dari make plan gue itu Sisa segini coy Sisa 8 DL dan 9 WL Oke jadi di episode terakhir itu kan gue megang sekitar 2 DL aja tuh Dan gue sold make plan gue itu 18.85 Yang berarti gue itu harusnya megang 21 DL coy Oke jadi mungkin gue bakalan drop dulu DL yang ada di tangan gue Jadi kita harus membuat DL kita ini menjadi 21 DL coy Oke gue bakalan jelasin kenapa DL gue sisa 8 DL coy Jadi gue membeli barang-barang SSP dan RSP gue itu eceran Gue itu ngabisin sekitar 5 DLan Kalau gak salah kemarin itu untuk membeli barang-barang yang murah banget coy Orang itu jual murah banget Jadi gue ngeborong semua yang dia punya Misalkan seperti apa ya kemarin itu ya Seperti toilet, bathtub, terus all day time dijual 20 WL coy Buset Dan gue nge-record episode 51 ini beda 1 minggu dengan gue nge-record episode 50 kemarin coy Mungkin uploadnya itu cuma beda beberapa hari tapi gue recordnya itu beda 1 minggu coy Dan itu berarti gue harus ngambil-ngambil WL lagi Karena apa? Karena ini mulai banyak yang sold coy Mungkin RSP nya gak banyak yang sold Bisa kalian lihat sendiri Tapi SSP itu banyak banget yang sold coy Kita lihat aja disini banyak banget yang sold coy Buset Bagian ini coy Bagian Devil Horn ini sold semua coy Ini loh banyak banget soldnya disini Gue seneng banget kalau liat dagangan gue itu laku coy Jadi mungkin bakalan gue ambil-ambil dulu aja Tapi di episode ini bedanya adalah target gue itu gue harus mendapatkan Bentar sekitar berapa ya? Sekitar 15 tambah 35 berapa coy? 50 DL ya? Gue harus mendapatkan sekitar 50 DL dari keseluruhan vending yang ada di vending ini coy Tapi karena di backpack gue itu seharusnya ada 21 DL Nanti total yang kita dapat itu dikurang 21 DL coy oke Dan gue hanya memegang 8 DL 21 DL dikurang 8 DL itu sama dengan 13 DL coy Jadi nanti total keseluruhan yang kita ambil itu Kita kurangkan 13 DL Dan dari hasil pengurangan itulah Pure hasil jualan gue yang ada di vending Kalian ngerti gak sih? Semoga saja kalian ngerti Kalau kalian gak ngerti Kalian ulang-ulang aja terus kata-kata gue tadi Dan bagi kalian yang ngerti kalian komen aja di bawah Supaya teman-teman kalian yang gak ngerti itu jadi ngerti coy oke Tapi model gue ini gak pure 50 DL sih ya Karena apa? Karena gue beli eceran juga Jadi mungkin gue model itu bisa 60 DL bisa 55 DL Jadi gue gak tau Semoga saja pendapatan kita itu lebih dari 50 DL coy Di video kali ini Dan mohon maaf sekali Misalkan konten gue itu cuma ya restock vending Abis itu ngambil-ngambil WL Karena memang itu kerjaan gue sekarang coy gak ada yang lain Mungkin nanti bakalan gue bikin proyek Tapi gue masih mencari-cari barang yang harus gue proyek Jadi nanti misalkan udah gue kepikiran mau proyek apa Langsung aja gue proyek coy oke Jadi sekarang kita bakalan ambil-ambil WL dulu Dan mungkin ini bakalan menjadi 2 kali tarik lagi Karena abis ini gue bakalan membeli RSP pack Dan itu gak bakal langsung gue restock So langsung aja kita ambil-ambil dulu coy Oke coy jadi gue udah ngambil dari sebelah kanan Dan gue itu mendapatkan 26 DL dan 10 WL coy Jadi modal gue itu adalah 15 DL Jadi tadi gue juga udah bilang kalau gue itu menggunakan 13 DL untuk muli eceran Jadi tadi pas gue bilang kita harus mengembalikan 13 DL Gue harus mengembalikan sekitar Bentar coy Bentar kita pecahkan dulu ya Kita pecahkan Anggap aja gue itu Mac pennya masih 4 Jadi gue itu gak ngejual Mac pen gue Anggap aja gitu coy Jadi 18 DL Bentar gue takut ngedrop disini anjir banyak orang Buset Oke jadi gue bakalan ngedrop disini aja ya 18 DL Dan 85 Oke jadi Bentar Oke guys jadi inilah pendapatan gue Yaitu 15 DL dan 34 WL Ini itu dari pure dari SSP yang gak gue tambah-tambahin Jadi kita udah profit 30 WL Tenang coy Kenapa 30 WL aja bang Tenang coy Sabar 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 ya Gue bakal nunjukin ke kalian coy Kalian bisa liat stok gue ini banyak banget masih Kalian bisa liat ini Tapi liat seats Masih banyak coy Masih 300 coy All day time Masih 1000 coy Terus nih Lah ini ada yang beli lagi coy Baru aja gue ambil ada yang beli lagi Emang gue tutup Dan biohazard ada 1400 masih coy Jadi bagi kalian yang mau belajar Langsung aja ke world Finding G Jangan lupa di rate coy Supaya kita mencapai Hashtag 1 shop coy Agar worldnya ini auto famos coy Auto famos gitu Dan kalian bisa liat sebenernya ini kaktus juga masih banyak kayaknya Masih ada 930 coy Gue itu sebenernya udah untung Tapi masih berupa barang Jadi santuy coy Santuy Kita itu udah profit banyak banget Kalau kalian hitung-hitung ya Kalian liat dari stok gue Yang masih banyak banget kayak gini Mungkin gue ada profit sekitar berapa ya 5DL mungkin ya Sampai 5DL kayaknya nih Berapa yang gak tau gue coy Pokoknya kita udah profit Dan bentar gue bakalan ambil WLnya dulu coy Jadi ini Anggep aja ini MACPEN kita coy Kan MACPENnya udah gue jual coy Jadi gak ada kan Jadi anggap aja ini MACPEN kita Bentar coy Ini harusnya gue drop lagi Harus kita pisah coy Aduh salah buset Oke jadi ini gue drop lagi Karena kita tuh harus menulis Ini coy Menulis profit kita dulu Jadi kita dapet 15DL dan 34WL Ini dari SSP aja Bakalan kita taruh di bagian sini dulu Bagian Aduh Bagian sini Dan ini baru penarikan pertama gue ya Mungkin nanti bakalan gue tarik lagi Pas gue mau restock Jadi mungkin nanti ada videonya Gue mau memberitahunya lagi Dan sekarang gue bakalan ngambil Bagian RSP coy Oke RSP itu kita modal nya berapa sih Modal nya kita 35 coy Ntar ini gue edit dulu dah Oke RSP 35DL Dan mungkin langsung saja Gue ambil-ambil DL dulu Dan langsung saja kita ambil-ambil dulu coy Oke coy Jadi dari sebelah kiri Atau dari sebelah RSP itu Gue mendapatkan 28DL dan 28WL Dan modal kita itu adalah 35DL Jadi kita itu kurang sekitar 7DL lagi coy Untuk balikin modal kita yang kedua Dan kita langsung saja ambil modal kita keseluruhannya Dan kita itu kurang sekitar 6DL 38WL coy 6DL 38WL Tapi santai coy Santai 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 Oke santai Kita belum mengambil yang di tengah ini Mungkin bakalan gue ambil-ambil dulu Dan DL-WL nya ini bakalan kita drop lagi coy Jadi langsung saja gue timelapse Mulai dari sekarang coy Oke coy jadi Kita mendapatkan 5DL dan 35WL dari yang tengah ini Dan misalkan kita gabung Berapakah total yang akan kita pegang 48DL dan 97WL Dan modal kita itu totalnya adalah 50DL Bentar gue tulis dulu coy Oh iya ini belum gue ambil Buset dah Bentar coy Kita ambil-ambil dulu coy Lupa gue kalau ada barang disini anjir Oke jadi DL yang kembali Hanya 49DL dan 9WL coy Dan modal DL kita itu 50DL Jadi ya kita cuman Jadi kurang 81WL lagi Untuk membalikan modal Tapi coy Kita kan masih banyak Blok yang belum laku kejual Dan beberapa itu Masih gue tanem Nanti bakalan gue tunjukin ke kalian aja deh Supaya kalian ngeliat coy Jadi gue itu udah beli pack Gue lupa anjir Bentar Gue udah beli pack 5 pack ya Ini ada 1 pack disini Maksud gue ada 4k pack disini woy Jadi kita udah untung Karena gue udah membeli pack ini kan Jadi gue ada videonya ini Jadi kalian bisa lihat dulu Sebagai bukti Dan Dan Masih ada lagi coy Gue udah membeli 1 pack juga Kalau gak salah ya Oke kita lihat disini Gue udah membeli 1k pack juga Seharga 60WL coy Jadi kita itu bisa dianggap Profit 1DL Kita udah profit 1DL Tapi masih banyak banget Stok kita yang belum kejual Semua coy Jadi di modal kedua ini Kita udah merasakan profit Dan tugas kita sekarang adalah Mendapatkan 100DL kita balik Tapi masih ada stok block Yang ada di vending Jadi gini guys Kan modal awal gue itu 100DL Oke kita ke atas dulu coy Kalau kalian kagak paham Nanti susah coy Jadi modal awal kita itu kan Ya anggap aja 100DL lah 97DL 50L kan Anggap aja 100DL Dan Kemarin itu Kita berhasil mendapatkan 73DL Dan modal kita yang kedua itu Ada 50DL Eh bentar coy Gue kok jadi bingung sendiri Gue lupa Anjir kan kemarin itu Gue ngambil 73DL Dan modal kedua Gue itu adalah 50DL Otomatis Di backpack gue kan Harusnya ada 23DL tuh Dan ntar-ntar coy Gue Gue ngeblank nih Buset dah Mungkin gue harus nonton video gue Episode kemarin dulu Daripada gue ngasal-ngasal Di episode sekarang So langsung aja kita ke next scene Oke guys Jadi setelah gue teliti Teliti lebih dalam Setelah gue nonton episode-episode Kemarin juga Gue lupa ngasih tau ke kalian ini Kalau staff gue itu Ada banyak banget coy Dan Bentar-bentar Dan Display block ini Belum laku juga Masih ada 4400 Bayangin ini Nggak laku-laku lagi coy Gue nggak tau kenapa Tiba-tiba aja Pas gue beli banyak kan Malah nggak laku gitu Emang komplit lah coy Dan juga toxic waste barrel Gue masih Ya sama seperti kemarin 2356 Nggak ada perubahan Buset dah Mungkin nanti Bakalan gue jadiin Sensation saja Supaya menjadi laku coy Oke jadi ini adalah farm gue Yang di L-Stock 1 ya Ini masih banyak banget Stuff-nya Ini kalau laku Gue bakalan dapet profit Yang sangat banyak Mungkin banyak sih Mungkin nggak Dan ini masih ada bulletin board Di next war Ada di L-Stock 2 Ini ada Sensation 600 seeds doang 600 tree aja Nggak banyak banget Dan di atasnya ada apa nih Ada fire escape ya Oke Banyak banget coy Yang belum gue pindah-pindah Yantrinya itu Masih gue tunggu-tunggu Masih banyak banget Jadi santai aja Kita mainnya santuy Oke ini ada di L-Stock 3 Dan ini Nah ada yang udah tumbuh coy Jadi bakalan gue harvest aja Nanti di offscreen aja Nggak gue record Di L-Stock 4 Masih ada stuff juga coy Banyak banget L-Stock gue nih Anjir anjir Di L-Stock 5 Ada fountain Oke ini gue juga bikin fountain Dari 203 aja Dari ya seeds yang nggak laku Mungkin nanti bakal gue taruh Setelah kalian nonton video ini Kalian ke word vendingge Dan kalian lihat mungkin Ada beberapa menu baru Di sana coy Di L-Stock 6 Ada campfire juga coy Ini adalah menu baru lagi Jadi kalian langsung aja Visit vendingge Jangan lupa di rate 5 Karena kita akan menuju ke Hashtag 1 shop coy Oke guys Jadi itu adalah Beberapa farm gue Yang nggak gue liatin Di episode sebelumnya Dan mungkin langsung aja Kita ke next seeds Oke guys Jadi ini udah ganti hari Udah beda 2 hari Dengan seeds sebelumnya Oke dan sekarang Kalian bisa lihat sendiri Ini banyak lagi WL-nya terisi kan Dan gue bakalan Ambil-ambil dulu Jadi gue bakalan Langsung mencampurkan Semua DL dan WL-nya coy Jadi gue bakalan ngedrop WL yang gue punya dulu Disini Gue ada 8 DL Dan 75 WL Oke nanti bakalan gue jelasin coy Kenapa DL gue sisa 8 Dan WL gue sisa 75 aja coy Oke jadi langsung aja Kita ke next seeds Dimana gue udah ngambilin Semua DL yang ada di World Fending Oke guys Jadi DL yang kita dapat Dari keseluruhan Fending itu adalah 19 DL dan 81 WL coy Ini banyak banget Sumpah dah Kalau kita gabungkan Dengan DL yang kita pegang tadi Bentar Ada 27 Eh 28 DL coy Buset 28 DL Bos Ini penarikan gue yang kedua ya Penarikan gue yang pertama Berapa dah Gue lupa anjir Kan udah 2 hari tuh Udah nggak inget gue anjir Oke penarikan gue yang pertama itu 50 DL Oke coy Kita harus ngedrop dulu 18 DL dan 85 WL Karena itu bukan ini ya Bukan DL dari RSP dan SSP Jadi kita harus Memisahkannya dulu Ini kenapa ada Ada blok disini Woy buset Oke kita tambah 971 Bentar Pendapatan kita itu Adalah 59 DL dan 80 WL Tapi bentar dulu coy Karena apa Karena gue belum ngasih tau ke kalian Kalau modal SSP gue itu Nambah coy Maksudnya apa Maksudnya Gue itu kan Biasanya ngerestock SSP itu kan 10 sampai 20 K Kali ini beda Kali ini gue 30 K Dan modal gue Untuk nextnya ini Untuk minggu depan itu Modalnya ini Awalnya 12 DL dan 60 WL kan Ini bakalan gue coret Jadi Modalnya itu ditambah Ditambah 480 WL Jadi berapa tuh totalnya Bentar gue hitung dulu coy Jadi modal SSP gue Sekarang 17 DL dan 40 WL Sedangkan RSP gue itu Modalnya 42 DL coy Jadi kalau kita totalkan Keduanya 59 DL dan 40 WL coy Jadi kita bakalan tulis Modal kita ya 59 DL Oke coy Sebelum kita nulis Modal gue selanjutnya Pendapatan gue ini kan 59 DL dan 80 WL tuh Ini DL gue udah terkurang Untuk membeli 8000 pack kemarin Jadi Ini ada videonya Kalian bisa lihat sendiri Jadi gue mau pakai 4 DL dan 80 WL Untuk membeli pack tersebut 59 DL ditambah 480 gue bakalan tambahin dulu coy Penarikan gue itu 64 DL dan 60 WL Kalian udah mulai lihat Gue udah profit Di modal kedua Tapi di modal awal Kita masih rugi Jadi target kita itu Adalah mendapatkan 100 DL plus Pokoknya coy Kalau kita udah dapat 100 DL plus Total tarik kita Itu berarti kita udah profit Oke Oke Jadi gue itu Membeli Berapakah nih ya 1 2 3 4 5 Maka 9 ribu Eh 9 ribu apa 10 ribu sih 10 ribu rock seeds Dan gue gak tau Kenapa gue beli Tapi penjualnya itu Kasian banget coy Dia itu farming rock ini 1 bulan Dan 1 bulan itu Dia cuma mendapatkan 1 DL coy Bayangin Farming rock coy Kalau dia farming sugar can Atau farming Puzzle brick Atau ya Yang lain Itu dia udah bisa Dapatkan 5 DL lebih loh 1 bulan coy Farming rock Buset dah Jadi gue beli aja Gue belinya itu Lupa berapa per VL Mungkin nanti bakalan Ada menu baru lagi Di Vending Gate Rock, Lava, Cave, Background Dan Dirt Bagi kalian yang menjual Basic seeds Seperti yang gue sebutin tadi Pokoknya basic Yang reartinya 1 Kalian jual seedsnya murah Kalian bisa saja Comment di bawah Atau DM gue di Instagram Supaya langsung gue beli Dan mungkin bisa menjadi supplier gue Nanti bakalan gue kasih ID lain gue So ya mungkin Segitu saja untuk episode kali ini Gue harus cepet-cepet Restock Karena 1 jam setengah lagi Bakalan reset So ya mungkin Segitu saja untuk episode kali ini I'm hired Stay magical and See ya Sub indo by broth3rmax